Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Ini adalah latihan kelima dari seri Strength and Flexibility. Kita akan fokus di Strength dengan Total Body Workout, dimulai dengan posisi berdiri untuk melatih feet alignment, ankle, dan telapak kaki. Diikuti dengan latihan tangan atau arms, lalu latihan abdominals, dan terakhir adalah latihan untuk punggung. Saya pakai bola dengan pemberat atau weighted ball seberat 1,5 kg, atau bisa kamu ganti dengan dumbbell. Ingat, karena kita ada tambahan beban, perut harus engage dan aktif selama sesi. Kita langsung mulai. Kita mulai dari posisi berdiri. Saya pegang bolanya di kedua tangan, kita mau roll down. Berdiri tegak, inhale, exhale. Roll, kepala, pundak, abdominalsnya engage. Lalu biarkan tangannya menggantung sambil memegang bola, kamu ada berat tambahan dari bola ini. Abdominalsnya harus sangat aktif. Inhale, and exhale. Dorong naik ke atas, rasakan kamu dorong, lower back kamu ke arah langit-langit dari perut. Lalu rasakan spinenya tegak berdiri ke arah langit-langit. Dua kali lagi, inhale, and exhale. Biarkan tangannya menggantung, diberatin sama bola. Inhale, and exhale. Roll up. Spinenya tegak lagi ke arah langit-langit. Satu kali lagi, inhale, and exhale. Roll down. Tarik nafas, inhale, and exhale. Rasakan seperti kamu mendorong perut kamu ke arah spinen. Berdiri tegak lagi. Oke, sekarang kakinya masih paralel, toesnya pointing forward, mengarah ke depan. Saya akan buka sedikit lebih lebar kakinya, kira-kira selebar pinggul. Sekarang, saya akan pegang bolanya di kedua tangan. Shouldersnya relax, kita mau squat. Inhale, exhale. Inhale. Rasakan ketika kamu squat, telapak kaki kamu dari depan sampai belakang, toes sampai tumit, tetap menapak di atas mat, atau di atas lantai. Atau di atas lantai. And up. And inhale. And up. And exhale. Dua lagi. Satu kali terakhir. Up. Oke, sekarang kita akan jinjut. Inhale. Exhale. Jaga keseimbangan kamu. Rasakan seluruh toesnya. Jari-jari kaki menekan di atas mat. Dorong tangannya ke atas. Inhale, turun. Tarik tangannya. And then exhale. Inhale. Inhale. And up. Raise. Tinggi ke arah langit-langit. Inhale. Down. Rasakan toes kamu dari ibu jari kaki sampai ke kelingking. Semuanya menapak di atas mat. And then exhale. Inhale. And up. Inhale. Tiga lagi. And down. And two. And up. Last one. And up. Oke, sekarang buka. Lebih lebar daripada bahu. Toastnya mengarah agak keluar. Ada external rotation dari hips kamu. Dan kita akan bermain sedikit dengan bola. Kalau kamu pegangnya dumbbell, jangan dilempar. Hanya diangkat ke atas. Tapi kalau kamu punya weighted ball seperti ini, Kita bisa sedikit bermain dan kita akan lempar pada saat berdiri. Inhale. Down. Exhale. Catch. And down. And up. Throw. Catch. Tiga kali lagi. Dua kali terakhir. Satu kali lagi. And up. Oke, sekarang saya akan tutup kaki saya. Sedikit lebih kecil bukanya. Gerakannya seperti ini. Jinjit dulu. Rasakan seluruh toesnya. Menapak di atas mat. Lempar bolanya kecil aja ke atas. Catch. Heels down. And then up. Jaga keseimbangan kamu. Catch. Heels down. Angkat tumitnya. Throw the ball. Catch. Heels down. And up. And throw. And heels down. And up. Kamu perlu engage abdominals. Core muscle kamu. Supaya kamu bisa balance. Up. And down. Rasakan paha bagian dalam. Inner thigh kamu bekerja. Up. Untuk menjaga keseimbangan. Throw. Heels down. Tiga lagi. Heels up. Heels down. And two. Heels down. Rasakan telapak kaki kamu juga jadi pegel. Up. Throw. And heels down. Oke. Sekarang. Saya akan taruh bolanya di lantai. Jinjit. Heelsnya ada di atas bola. Rasakan badan kamu tidak seperti mau jatuh ke depan. Tapi tinggi ke atas. Tangan di samping. And inhale. Exhale. Circle the arms ke bawah. Squeeze inner thainya. And then inhale. And exhale. Inhale. Inner thigh kamu tetap aktif. And exhale. Squeeze inner thainya pada saat kamu berdiri. Rasakan seperti spine kamu seperti tinggi ke arah langit-langit. Tiga lagi. Inhale. And exhale. Two. And exhale. Last one. And exhale. Oke. Sekarang. Bolanya ada di bawah heel sebelah kanan saya. Kaki saya jinjit seperti ini. Seluruh toes saya menapak di atas matras. Tangan di depan. Engage perutnya. Engage core muscle kamu. Kamu perlu keseimbangan. Jaga keseimbangan. Kita mau jinjit. Kedua kaki jinjit. Lalu kamu memindahkan berat badan kamu di kaki kanan. Dan angkat kaki kiri. And then flex. One. Point. And two. Point. And three. Point. And four. Point. And five. Point. Legs down. Oke. Kita ganti kaki. Kaki. One. Point. Sekarang bolanya ada di bawah heel sebelah kiri saya. Kaki saya dua-duanya jinjit. Saya tidak seperti mau jatuh ke depan. Tapi saya jaga badan. Saya tetap tegak ke arah langit-langit. Sekarang beratnya pindah ke kaki kiri. And up. Flex. One. Point. Two. And three. And four. Oke. Saya turunin dulu. Satu kali lagi. Jaga keseimbangan kamu. Up. Flex. Point. Five. And down. Oke. Oke. Sekarang. Kita duduk. Saya mulai dengan mermaid position. Kaki kiri saya melipat ke depan. Kaki kanan saya melipat ke belakang. Bolanya ada di sebelah kaki kanan. Di kaki yang melipat ke belakang. Taruh tanganmu di atas bola. Tekan sedikit. Inhale. Side stretch. Jauhkan pundak dari telinga. Bend the elbow. Saya memanjangkan sisi sebelah kiri. And exhale. Kembali. Satu kali lagi. Inhale. Tangan panjang di samping telinga. Buka dadamu ke depan. Bend the elbow. And exhale. Oke. Kita ganti sisi. Sekarang kaki kiri saya terlipat keluar. Bolanya ada di sebelah kaki kiri. Inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. Tekuk elbow-nya supaya shoulders kamu relax. And exhale. Oke. Sekarang. Kita duduk. Tegak. Kedua kaki rapat. Kakinya flex. Seperti kamu taruh di tembok. Ambil bolanya. Buka tanganmu ke T position. Elbow-nya santai. Bola saya sekarang ada di tangan kiri. Up. Saya pindahkan bolanya ke tangan kanan. And up. And inhale. And exhale. Rasakan. Beratnya bola berpindah dari tangan kiri dan tangan kanan. And up. And up. Rasakan obliques atau kedua pinggang kamu. Kiri dan kanan. Semakin tinggi ke atas. Mendorong spine naik ke atas langit-langit. Exhale. Dua kali lagi. Up. And last one. And up. Sekarang. Bawa bolanya ke depan dada. Kita akan lempar lagi. Badannya tidak bergerak. Hanya tangannya yang melempar bola. Dan mata kamu mengikuti. Duduk tegak. Rasakan kamu. Duduk di atas sitting bone kamu. Cari sitting bonemu di atas matras. Spine-nya tegak ke arah langit-langit. Inhale. Exhale. Setiap kali kamu melempar bola ke atas. Rasakan kamu semakin tinggi ke atas. Tiga lagi. Satu kali terakhir. Sekarang saya akan pegang bola di tangan kanan saya. Tangannya terbuka. Tidak sampai T position. Tapi kira-kira 45 derajat. Rotasi ke arah kiri. Saya bawa bolanya. Pindah tangan. Buka lagi. Exhale. Inhale. Exhale. Rotasinya dari dada. Sehingga ketika bolanya pindah. Kamu bisa rasakan. Bagian tengah dadamu. Sejajar dengan bola. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Jangan lupa duduk tinggi. Exhale. Exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Oke. Sekarang. Taruh bolanya di antara kedua lutut kamu. Squeeze inner tie-nya. Tahan bolanya supaya tidak jatuh. Kita mau roll up. Angkat lapak kakinya. Hanya heels-nya di atas matras. T position. Duduk tegak. Exhale. Round back. Engage abdominals kamu. Roll back down. Chest lift. All the way down. Inhale. Kepala. Dada. Squeeze bolanya dengan inner tie. Exhale. Round back. Flat back. Flat back. Arms to T. And exhale. And roll back down. And all the way down. Inhale. Exhale. Inhale. Flat back. Exhale. Round back. Inhale. Stay. Exhale. Exhale. Roll back down. And all the way down. Inhale. Jangan lupa squeeze bolanya. Exhale. Round back. Di lower back kamu. Biarkan upper back-nya mengikuti. Inhale. Tegak. Dua kali lagi. Exhale. Round. Inhale. Tarik napas. Exhale. Roll back down. Tanganmu tetap reaching. Kedepan. Tapi shoulders-nya jauh dari telinga. And then down. Last one. Inhale. Tegak. Exhale. Round. Inhale. Stay. Exhale. Roll back down. Tanganmu reaching. Shoulders-nya jauh dari telinga. Stay di chest lift. Angkatkan. Tabletop position. Palm facing down. The hundred. Inhale. And exhale. Out. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. And exhale. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. And exhale. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. And exhale. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. Lihat terus ke bola kamu. And exhale. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. And then exhale. And exhale. Two. Four. Five. And inhale. And exhale. One. Two. Three. Four. Five. And inhale. and two more exhale one two three four five and inhale and last one exhale one two three four five and inhale one two three four five we stop pumping arms up to the ceiling chest down legs down hands beside your hips and pelvic and exhale kamu perlu tetap squeeze inner taimu jagain bolanya supaya nggak jatuh inhale and exhale come down tarik napas inhale exhale bayangkan kamu menarik naik kamu punya hip bone ke arah dada and then up pakai hamstring pakai bokong untuk dorong pelvisnya naik rasakan seperti kamu terus menarik hip bone kamu ke atas tarik perut kamu ke arah belly button inhale and exhale and again exhale rest lapak kakinya ke bawah inhale and exhale tiga kali lagi inhale exhale pelvis and up tarik napas inhale and exhale jangan lupa masukkan ribcage nya seperti kamu dorong ke arah spine kamu and two more exhale and two more exhale tarik naik hip bone rasakan seperti kamu menarik perut terus ke arah belly button hip bone tarik ke arah dada inhale and exhale biarkan dadanya terbuka di atas mat shouldersnya seperti melt di atas mat and last one exhale and up inhale and exhale okay sekarang saya akan lepaskan bolanya saya taruh dulu di samping buka tanganmu ke T position satu kaki ke tabletop satu kaki lagi ke tabletop rasakan seperti kamu masih punya bola di antara kedua inner thigh kamu di antara kedua paha sehingga inner thai mu seperti menekan squeeze satu sama lain twist ke arah saya inhale kneesnya tetap menempel and exhale inhale twist and exhale and inhale twist and exhale and exhale and then twist abdominasi tetap aktif and exhale twist saya twist ke arah kiri saya rasa saya memanjangkan kaki saya mulai dari pinggul and exhale saya tarik dari ribs pinggang baru pinggul inhale saya twist ke kanan saya rasakan seperti memanjangkan kaki saya dari kiri saya tarik kembali ke tengah pinggang pinggul satu kali terakhir setiap sisi inhale and exhale and inhale and exhale saya bawa tangan saya ke knees tarik lutut saya sedikit lebih dekat ke arah dada naikkan dadanya lalu saya akan rocking di sini shouldersnya away dari telinga pastikan semuanya ada di abdominals tekan abdominals kamu masuk seperti kamu tekan ke arah spine inhale exhale inhale exhale inhale exhale rocking pelan-pelan pelvis kamu seperti bergerak mundur roll mundur dan roll maju mundur dan maju tiga kali lagi dua kali lagi satu kali terakhir sekarang stay di sini dadanya terangkat tinggi turunkan heels kamu ke arah pantat relax shouldersnya rock up duduk balancing di tailbone kamu perutnya masih masuk pegang shinbone dekatkan lagi heels ke arah bokong tarik masuk perut dorong ke arah spine roll like a ball inhale exhale up inhale exhale up inhale exhale up tahan sebentar di sini pastikan shoulders more relaxed goyang sedikit kepalanya rasakan semua engagementnya ada di abdominals squeeze inner thigh-nya inhale exhale and three more inhale and exhale look down ke arah paha kamu and two exhale up last one exhale up kita stay di sini kakinya angkat ke tabletop buka pegang sedikit di atas ankle dari bagian dalam shouldersnya relax rasakan seperti kamu menarik shoulders turun ke arah armpit lalu spine-nya tegak busungkan dada ke arah heels exhale round dari pelvis inhale exhale up busukkan dada ke arah heels kepalanya seperti tegak naik ke atas langit-langit exhale dari pelvis inhale round and then inhale tegak jauhkan pundak dari telinga and exhale lipat dari pelvis tarik tailbone-nya masuk pakai abdominals inhale roll exhale up tegak sampai ke neck exhale dari pelvis biarkan upper back dan neck kamu mengikuti and inhale and exhale tegak lagi tiga kali lagi exhale inhale tegakkan tulang punggung and round dari pelvis inhale exhale tulang punggungnya tegak busungkan dadanya terakhir exhale round dari pelvis kakinya jangan melorot turun inhale and exhale tegak dari dadah oke kaki tetap di tabletop saya akan berbalik ke depan sekarang hip twist tanganmu reaching ke depan tegak kaki saya ke kanan tangan ke kiri kembali ke tengah inhale and exhale 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 dua kali lagi setiap sisi and exhale putar kakimu ke kiri tangan ke kanan upper back thoracic ke kanan satu kali terakhir dada ke kanan pinggul dan kaki ke kiri kembali ke tengah turunkan kaki kita langsung all four position oke ambil lagi bolanya pastikan all four position kamu di set up dengan benar pelvisnya neutral jauhkan pundak dari telinga saya akan mulai dengan bola di bawah tangan kiri saya tangan kiri saya lurus jadi tangan kiri saya lebih di depan dari tangan kanan saya sekarang bend inhale ini triceps push sebelum elbow kamu menyentuh matras dorong inhale bend exhale dorong and bend and up pastikan abdominals kamu engage pelvisnya tetap netral rib kissnya tidak jatuh masukkan ke dalam inhale bend exhale up tiga lagi and up dua lagi bend elbownya ke belakang pundaknya jauh dari telinga last one and up sekarang kita akan tambah dengan spinal articulation bend round push masih round back flat back bend round back dorong flat back dada ke depan sitting bone ke belakang and then bend round push flat back dua kali lagi bend round back dorong flat back satu kali terakhir bend round push and flat back oke sekarang kita ganti tangan tangan kanan saya di atas bola tangan kiri saya di atas matras saya dorong tangan kanan saya lebih di depan tangan kiri jauhkan pundak dari telinga kita mulai dengan triceps push inhale and exhale inhale and exhale inhale sebelum elbow kamu menyentuh matras dorong abdominalnya harus engage inhale exhale and exhale tiga lagi and exhale two and exhale last one and exhale sekarang kita tambah dengan spinal articulation dadanya masih tulang punggungnya masih lurus flat back ribsnya tidak jatuh inhale exhale exhale round dari pelvis dorong inhale kembali ke neutral pelvis inhale exhale exhale and kembali and inhale 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 flat and bend exhale round and push inhale inhale flat dua kali lagi and bend exhale round and push last one inhale flat and bend exhale round and push and inhale oke sekarang posisi posisi all four masih pelvisnya netral kita akan cat stretch inhale exhale round dari pelvis masukkan lower abdominus middle abdominus upper abdominus biarkan upper back dan necknya mengikuti inhale chest dorong ke depan sitting bone tor dorong ke belakang and then exhale round and then inhale chest dorong ke depan sitting bone dorong ke belakang and then exhale and inhale and exhale and inhale chest ke depan sitting bone ke belakang satu kali terakhir exhale and inhale kembali ke posisi netral kamu boleh kneel down dulu istirahatkan sebentar tangannya goyang-goyang shake kamu boleh taruh dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas goyang-goyang sebentar supaya wrist kamu istirahat armsnya istirahat kita akan kembali ke all four position saya mulai dengan tangan kiri lurus inhale putar dari dada exhale bolanya ada di bawah dorong rotate jatuhkan dada muka ramatras inhale tarik bolanya putar and exhale and inhale and exhale inhale dua kali lagi and exhale satu kali terakhir inhale and exhale kembalikan bolanya ke tengah kita kembali ke all four position tangan kanan lurus ke depan inhale putar ke atas rasakan kamu putar dari dada and exhale inhale and exhale and exhale rotasi saya ke arah ini jauh lebih susah and exhale karena shoulders kanan saya lebih tight dua kali lagi inhale and exhale last one last one inhale and exhale kembali ke posisi all four sekarang saya akan squat down seperti ini sebisa mungkin luruskan spine kamu ke atas periksa kakimu toesnya pointing forward terpisah kira-kira sebesar pinggul exhale dorong pelvismu ke atas tekan heelsnya ke bawah biarkan tangannya menggantung and roll yourself up berdiri tegak lagi inhale dua kali lagi exhale tanganmu touchdown bend the knees angkat bolanya sebisa mungkin spine-nya tegak dan seluruh telapak kaki menapak di matras and exhale inhale satu kali exhale roll yourself up tegak ke atas buka dadanya buka shouldersnya satu kali terakhir inhale and exhale and inhale squat down angkat bolanya taruh di depan dada rasakan seluruh telapak kakimu menapak and bolanya turun exhale inhale and exhale aktifkan abdominus kamu perut kamu ditekan ke arah spine lalu spine-nya tegak lagi buka dadanya buka pundaknya kita sudah selesai terima kasih sudah bergabung dengan saya hai saya Audrey dari Alaya Pilates senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates klik link dalam komen sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates selamat menikmati